Sebelum sampai di titik ketika ditetapkan KPU sebagai calon presiden yang resmi dan sah untuk bertanding dalam Pilpres 2024, jalan Anies Baswedan sempat dipenuhi drama. Pangkalnya, perubahan susunan Cawapres yang berujung keluarnya Demokrat dari koalisi mereka. Demokrat menyebut Anies berkhianat. Sementara Anies menegaskan tak pernah menjanjikan apapun, termasuk nama pendampingnya yang waktu itu dikabarkan mengarah ke nama Putra Mahkota Cikeas, Agus Harimurti Yudhoyono. Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PKB sekaligus Wakil Ketua DPR, adalah sosok yang kemudian menjadi partner Anies. Majunya Muhaimin dalam kontestasi 2024 juga memunculkan dinamika di kubu sebelah, meski tidak sedramatis relasi Anies dengan Demokrat. Dengan Muhaimin jadi Cawapres Anies, itu berarti PKB otomatis keluar dari koalisi yang diusung bersama Gerindra, PAN, dan Golkar. Kampanye telah berjalan lebih dari dua bulan. Apa yang sudah dilakukan pasangan nomor urut satu ini? Dan apa yang ingin mereka raih? Anies memulai kampanye dengan mendatangi Tanah Merah, satu kawasan di Jakarta Utara yang disebutnya punya ikatan emosional. Lantaran pada 2016, warga di sana meminta Anies untuk jadi calon gubernur DKI Jakarta. Sementara partnernya, Muhaimin, memulai perjalanan kampanye dari Mojokerto, Jawa Timur. Kami mencatat perjalanan Anies Imin dalam dua bulan lebih kampanye dan mendapatkan setidaknya beberapa pandangan. Pulau Sumatera seperti menjadi tujuan yang diprioritaskan Amin, terutama oleh Anies. Anies misalnya, terekam mendatangi lebih dari delapan daerah di Sumatera. Mulai dari Medan, Bengkulu, Batam, Riau, Jambi, Aceh, Dumai, sampai Lampung. Di bawah Sumatera, ada Jawa Barat yang cukup intens dikunjungi Anies. Dengan Bogor, Karawang, Indramayu, sampai Kuningan sebagai contohnya. Kalau Anies di Sumatera dan Jawa Barat, Muhaimin bagian Jawa Timur. Muhaimin mendatangi daerah-daerah macam Gresik, Surabaya, Sidoarjo, hingga Tapal Kuda. Mencakup Situ Bondo, Bondowoso, serta Pasuruan. Kedatangan Anies dan Muhaimin ke daerah-daerah tersebut dapat dibaca sebagai upaya menjaring elektoral. Pada Pilpres 2019, Prabowo menang di enam provinsi di Sumatera. Bahkan di dua titik, Aceh dan Sumatera Barat. Ia menang telak dari Jokowi Dodo dengan selisih di atas 50% perolehan suara. Kedatangan Anies di Sumatera kemungkinan adalah cara memecah suara dari pemilih Prabowo. Meski kelewat dominan di Aceh dan Sumbar, potensi meraup suara di wilayah lain seperti Sumut, Sumsel, Jambi, atau Riau masih terjangkau. Terlebih, kinerja mesin partai dari koalisi yang mengusung Anies Muhaimin tak kelewat buruk-buruk amat pada Pilek 2019. Walaupun di bawah capaian partai koalisi Prabowo-Subianto. Apabila dijumlahkan secara total, tiga partai utama pengusung Anies Muhaimin dari Nasdem, PKB, serta PKS memperoleh sekitar lebih dari 6 juta suara di Sumatera. Kondisi yang sama dapat pula dibaca dari agenda kampanye Muhaimin. Mendatangi daerah-daerah di Jatim, dari Sidoarjo, Blitar, Gresik, sampai Surabaya merupakan strategi untuk mempertahankan basis suara di sana. Pada 2019, suara PKB, salah satu partai pengusung Anies Muhaimin menjadi terbanyak nomor 2 di bawah PDI Perjuangan dengan 4,2 juta suara. Suara di Jatim pada edisi 2024 ini begitu signifikan sebab ada kurang lebih 31 juta orang yang masuk daftar pemilih tetap. Persaingan diprediksi tidak mudah, lantaran dua lawan Anies Muhaimin juga berupaya mencari dukungan dari kantong-kantong di Jawa Timur. Dari sini, kehadiran Muhaimin di Jatim menjadi relevan dalam konteks mencegah suara Jatim atau NU yang salah satunya terkonsentrasi via pesantren tidak lepas. Situasi sengit turut dijumpai di Jawa Barat. Sama seperti di Sumatera, Anies Muhaimin mesti berhadapan secara head-to-head dengan Prabowo yang pada 2019 lalu menang di Jabar dengan selisih hampir 20% suara. Di sini, gerak PKS bisa dikata akan sangat menuntukan, mengingat pada 2019 kemarin mereka meraih sekitar 3 juta lebih suara. Setiap kampanye politik memerlukan kemasan marketing yang bermacam rupa. Semua dilakukan agar gagasan dan programnya tersampaikan ke audiens. Tapi, lebih utama dari itu, mencari suara. Dari kubu Anies Muhaimin, mereka membuat satu program khusus yang rutin hadir mengiringi agenda kampanye. Desak Anies, selepet imit. Inti dari kedua program ini sebetulnya mirip belaka. Baik Anies maupun Muhaimin menjawab pertanyaan dari audiens secara terbuka. Kemasan diskusi dan tanya jawab ini kadang dibuat mengalir, tematik, serta mengundang kalangan tertentu yang berkaitan sama dampak kebijakan pemerintah. Sejauh ini, lebih dari 10 penyelenggaraan Desak Anies sudah dibuat. Sementara selepet imit sendiri telah diselenggarakan 9 kali. Di laman platform, animo terhadap Desak Anies cukup tinggi. Di Youtube, per episode bisa ditonton 100-200 ribu. Sementara di Twitter, potongan-potongan dari Desak Anies akan mudah dijumpai dengan engagement yang ramai. Instagram menjadi kanal platform yang sering dipakai Anies maupun Muhaimin dalam menyampaikan kegiatan maupun informasi lain sehubungan dengan posisi mereka sebagai capres-cawapres. Sejak masa kampanye resmi dimulai pada 28 November 2023, mereka rutin mengupdate feed-nya. Dari November 2023 sampai Januari 2024, ada ratusan postingan dari dua akun tersebut dengan rata-rata per hari bisa tiga atau empat unggahan. Namun, ada pergeseran yang cukup unik dalam beberapa waktu terakhir. Memaksimalkan TikTok Anies memang sudah membuat akun TikTok. Sama seperti Instagram, konten-konten di TikTok menggambarkan kegiatan kampanye Anies di banyak daerah. Bisa dibilang, apa yang dijumpai di TikTok Anies terlihat biasa saja, sampai akhirnya ia memutuskan untuk bikin konten secara live. Pendekatan ini dirayakan audiens Gen Z, terutama mereka penggemar K-pop, karena Anies dianggap mirip seorang idol yang menyapa fans setelah melangsungkan konser. Kemunculan Anies secara live di TikTok melahirkan pendukung baru di Twitter yang kemudian menempatkannya seperti sosok idol pada umumnya. Akun Anies Bubble adalah salah satu contohnya. Mereka rajin membuat konten yang berkaitan dengan Anies memakai bahasa Korea. Di dalam live-nya sendiri, Anies membahas hal yang ringan, terutama perkara hidup, sehingga lebih mirip sesi curhat ketimbang kampanye politik. Lewat live TikTok pula, warganet punya sosok idola baru dalam wujud Tom Lembong, mantan kepala BKPM yang kini masuk ke bagian tim pemenangan Anies Muhaymin. Bikin live TikTok ternyata dilakukan juga oleh Muhaymin. Intensitasnya memang tak sesering Anies. Tapi kehadirannya di live sudah cukup untuk jadi bahan obrolan di platform dalam waktu lama. Belum diketahui apakah kehadiran dukungan dari penggemar K-pop ini dapat dikonversi sebagai suara waktu pencoblosan nanti atau tidak. Yang jelas, tim Anies sadar bahwa TikTok adalah ceruk suara sekaligus battleground yang tak bisa ditampik. Ketika maju dalam kontestasi Pilpres 2024, pasangan Anies Muhaymin membawa satu narasi utama. Perubahan. Sebelum menggandeng Muhaymin, Anies sudah tipis-tipis mengkritik kebijakan rezim, salah satunya subsidi mobil listrik. Kritik Anies terhadap pemerintahan Jokowi kian gencar kalau memasuki masa kampanye yang kerap dimunculkan. Perkara etika. Kritik etika muncul merespon seputusan mengenai batas usia Capres-Cawapres yang diloloskan MK dan disebut untuk mengakomodasi Gibran Raka Buming Raka. Putra Presiden Jokowi dalam maju ke babak Pilpres 2024 sebagai pendamping Prabowo. Ketika berkunjung ke museum yang dulunya tempat pengasingan Soekarno di Bengkulu. Ambil contoh, Anies menulis caption bahwa kemerdekaan memberi kesempatan kepada semua kalangan untuk tumbuh berkembang. Bukan mementingkan pribadi dan golongan. Sasaran lain, pembangunan infrastruktur yang masif dari IKN hingga jalan tol. Soal IKN, Anies menilai bahwa pembangunan ini tidak melibatkan masyarakat setempat dan hanya menciptakan kesenjangan baru. Sebagai gantinya, Anies menawarkan pembangunan yang dinilai lebih merata terhadap 40 kota baru yang levelnya setara dengan Jakarta. Sementara ketika bicara mengenai pembangunan tol, Anies pernah memposting satu video yang berisikan kondisi rumah makan yang bangkrut akibat kehadiran tol di kawasan Pantura. Ia menulis bahwa semua kebijakan pembangunan dapat diubah menjadi lebih adil dan manfaatnya dirasakan oleh semua pihak. Soal kebebasan berpendapat pun sama. Pasangan Anies Muhaimin juga rajin mengkritik pemerintah sekaligus pasangan lain. Lebih spesifik lagi Prabowo Gibran. Muhaimin misalnya mengatakan bahwa pemberian bantuan sosial atau bansos tidak semestinya dipolitisasi untuk memenangkan kandidat tertentu. Ia juga menegaskan bahwa presiden harus netral serta tidak memihak dan cara yang bisa dipakai untuk mencegah hal itu ialah dengan membuat aturan baru. Lalu program susu dan makan siang gratis yang digencarkan paslon nomor 2 Prabowo Gibran dianggapnya tidak tepat dan terlambat dalam rangka menanggulangi stunting. Muhaimin turut menyentil program food estate di bawah komando kementerian pertahanan yang dinilainya pantas masuk muri lantaran yang ditanam singkong tapi keluarnya jagung. Statement tersebut memperlihatkan betapa program food estate yang ditujukan buat mengatasi krisis pangan dalam negeri gagal dan hanya malah merusak lingkungan. Nah yang paling panas adalah saat Muhaimin mengkritik pertambangan dan hilirisasi nikel yang tidak membuat warga lokal sejahtera dan berdampak buruk bagi lingkungan. Dalam debat edisi 4, Muhaimin mengangkat narasi tobat ekologi yang dipopulerkan gereja katolik untuk mengatasi persoalan krisis iklim serta pembangunan yang destruktif. Salah satunya tergambarkan oleh nikel. Tak lama berselang, Menko Marfes Luhut Panjaitan merespons keras pernyataan Muhaimin dan mengajaknya untuk melihat langsung kondisi warga di sekitar pusat hilirisasi nikel morawali yang diklaimnya sejahtera. Luhut bahkan menyebut Imin telah berbohong kepada publik sehubungan dengan paparannya mengenai efek hilirisasi dan tambang nikel di Sulawesi. Panas bukan? Elektabilitas Anies Muhaimin menurut beberapa lembaga survei masih berada di angka 20% ke atas dan belum tembus 30%. Berbagai analisis menyebut peluang Anies Muhaimin untuk maju ke putaran 2 terbuka dan ketika mereka berhasil maju, konsolidasi kekuatan politik bakal bertambah dari kubu 3 yang secara perhitungan dipandang sulit merapat ke Prabowo, lantaran relasi Jokowi dan Megawati yang masih buruk. Sinyal-sinyal bergabungnya kubu 1 dan 3 mulai digaungkan oleh elit kedua belah pihak. Tidak ada yang bisa memastikan karena politik sangat cair dan dinamis. Yang pasti, jika Anies Muhaimin betulang lolos, kita masih akan melihat drama-drama perlawanan terhadap pemerintahan Jokowi yang masih bergulir. Terima kasih telah menonton!